Banyak orang yang disebut influencer dengan jutaan pengikut mulai melakukan dehumanisasi terhadap mereka. Saya pikir sebagai masa penduduk Indonesia beragama Islam, apa perilaku menjijikan ini? Indonesia datang dengan 2 juta orang untuk memprotes kemerdekaan Palestina. Tidak ada artinya jika kamu melakukan hal seperti ini. Halo semuanya, aku Yusul Kim. Selamat datang ke channel Youtube aku. Dan teman-teman yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang lebih saja? Ya, korupkan seperti itu ya. Dan mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi yang lebih baik-baik saja nih. Entah itu terkenalkan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, jangan menyerah. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana Indonesia menjadi pusat perhatian dunia. Dikarenakan apa yang dilakukan oleh mahasiswa Aceh. Dan di sini mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Nah sebelumnya itu, ada aksi penolakan terhadap pengungsi rohingya oleh ratusan mahasiswa di Provinsi Aceh. Dan ini menjadi sorotan media lokal hingga internasional pada hari Rabu tanggal 27 Desember yang lalu. Kejadian ini lantas memunculkan pertanyaan tentang bagaimana latar belakang dan juga motivasi dibalik tindakan mahasiswa Aceh tersebut. Serta dampaknya terhadap isu kemanusiaan dan toleransi di wilayah tersebut. Lantas, apakah alasannya? Nah teman-teman, seperti yang sudah aku lansir dari era.id, di sini terdapat beberapa alasan kenapa mahasiswa melakukan hal tersebut. Alasan yang pertama adalah lambannya sikap pemerintah. Jadi penyebab pengusiran mahasiswa Aceh terhadap pengungsi rohingya itu berkaitan dengan lambannya pemerintah Aceh dalam mengambil tindakan tegas terhadap situasi tersebut. Seperti yang diketahui bahwa belum lama ini, sejumlah imigran rohingya terdampar di pesisir laut Aceh. Dan menciptakan masalah yang semakin kompleks dengan munculnya gesekan antara pengungsi dan masyarakat setempat. Terus alasan yang kedua adalah ingin melakukan tindakan nyata. Jadi guys, mahasiswa Aceh telah menyuarakan aspirasi mereka lebih dari sekali dan menuntut respon yang konkret dari pemerintah dalam menangani isu pengungsi rohingya. Sebelumnya nih, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, mahasiswa Aceh telah menggelar demonstrasi yang diperakarsai oleh BEM Universitas Siah Kuala. Dalam aksi tersebut nih, mereka itu menegaskan tuntutan agar pemerintah Aceh mengambil tindakan nyata dan tidak sekadar memberikan janji-janji kosong. Seperti yang dilaksan dari antara, mereka mengatakan, kami mengangkat rohingya ke mobil, kita mengantarkan rohingya ke Kemen Kumham Aceh. Seperti itulah bagaimana ungkap dari koordinator lapangan aksi Tewariza Ismandar. Terus alasan yang ketiga adalah dianggap tidak berperilaku baik. Nah teman-teman, kelompok mahasiswa itu mengklaim, menolak keberadaan pengungsi rohingya dikarenakan perilaku mereka yang dianggap buruk. Mereka mengatakan, kami sepenuhnya mendukung masyarakat yang menolak untuk pencegah terjadinya konflik yang lebih besar antara masyarakat dan pengungsi rohingya. Seperti itulah bagaimana ujar dari koordinator lapangan aksi dari Universitas Abu Yatama yang bernama Muhammad Halis. Alasan yang keempat, UNHCR hasil kampanye online. Nah teman-teman, UNHCR menegaskan bahwa tindakan pengungsi tersebut bukanlah suatu kejadian terisolasi. Menurut UNHCR, peristiwa tersebut merupakan hasil dari kampanye misinformasi, disinformasi, dan ujaran kebencian yang terkoordinasi secara daring. Lebih lanjut, UNHCR menilai bahwa tindakan tersebut juga merupakan upaya pitnah terhadap usaha Indonesia dalam menyelamatkan jiwa-jiwa yang terkatung-katung di lautan. UNHCR juga menyoroti bahwa banyak konten kebencian terkait rohingya menggunakan gambar-gambar kecerdasan buatan atau AI dan disebarluaskan melalui akun-akun bot. Dan teman-teman, coba kita nonton satu cuplikan yang menampilkan bagaimana aksi dari para mahasiswa. Wow, ada polisi juga di sana ya. Aduh. Oke. Mereka diangkut ke truk gitu ya. Oke, tadi kita sudah lihat bahwa mereka itu kayak diangkut ke truk. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi, mereka sepertinya akan dibawa ke Kemenkumham Aceh. By the way, apakah kalian tahu bahwa aksi dari mahasiswa Aceh ini kemudian lantas menjadi perhatian masyarakat dunia? Dan beberapa media internasional itu menyoroti bagaimana aksi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Salah satunya di sini adalah Red, teman-teman. Melalui Twitternya, dia melampirkan video yang sudah kita tonton tadi. Setelah itu, dia membuatkan caption. Captionnya seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. Ratusan mahasiswa Indonesia menyerbu tempat penampungan pengungsi, mengusir paksa pengungsi rohingya, dan menuntut deportasi mereka segera. Rekaman menunjukkan perempuan dan anak-anak rohingya dipaksa duduk di tanah sambil menangis. Pada saat yang sama, masa menginjak-injak barang-barang mereka dan berusaha menyerang. Para pajar memaksa 137 pengungsi rohingya keluar dari tempat penampungan sementara, dan naik ke truk yang siap dideportasi. Nampaknya di sini ada informasi yang agak kurang tepat nggak sih? Penyerbuan terhadap penampungan pengungsi di kota Banda Aceh hanyalah kejadian terbaru. Dalam serangkaian serangan terhadap minoritas teraniaya dari Myanmar yang mencari perlindungan di Indonesia. PBB mengatakan bahwa serangan tersebut adalah hasil dari kampanye online yang terkoordinasi untuk menyebarkan misinformasi dan ujaran kebencian. Karena banyak warga yang mengklaim bahwa para pengungsi mengambil sumber daya yang terbatas. Dan terlibat konflik dengan penduduk setempat. Lebih dari 1.500 pengungsi rohingya telah tiba di pantai Aceh sejak petengah November. Yang menurut PBB merupakan gelombang pengungsi terbesar dalam 8 tahun terakhir. Sentimen anti-rohingya meningkat pada tahun 2017. Ketika populasi muslim rohingya di Myanmar menjadi sasaran genosida oleh militer Myanmar. Militer membunuh lebih dari 25.000 warga rohingya. Dan memaksa lebih dari 700.000 orang meninggalkan tanah air mereka. Dan banyak dari mereka mencari pelindungan di negara-negara tetangga. Seperti Bangladesh dan India. Dengan meningkatnya kekerasan anti-rohingya di negara-negara tersebut. Banyak yang melakukan perjalanan laut yang mematikan ke Malaysia dan Indonesia. Dimana mereka sering menghadapi diskriminasi yang sama. Akibat penganiayaan yang terus berlanjut di Myanmar. Dan sentimen anti-rohingya yang berkembang di wilayah tersebut. Banyak orang yang masih ketakutan dan juga trauma. Situasi yang mengerikan bagi masyarakat rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan. Membuat kita bertanya-tanya. Apakah mereka adalah minoritas yang paling teraniaya di dunia? Seperti yang sering digambarkan. Kemudian ya teman-teman media ini menghampirkan video yang sudah kita tonton tadi. Dan coba kita baca seperti apa komentar-komentar dari netizen internasional menanggapi berita yang satu ini. Rakyat diperbolehkan melindungi negaranya. Hati yang berdarah dalam komentar tidak akan pernah membuka pintu atau mengorbankan hal lain. Tetapi kemudian kebajikan memberi sinyal kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Next, protes besar-besaran merupakan bentuk solidaritas bagi warga Palestina. Namun ketika orang-orang atau rohingya melarikan diri ke mereka karena alasan yang sama. Tidak ada solidaritas. Tidak menyangka ini dari Indonesia. This is disgusting. The nationalism is a serious problem. Aku pikir Indosian were so nice. Apa itu Indosian? Saya pikir sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Apa perilaku menjijikan ini? Dapatkah seseorang dari negara tersebut menjelaskan konteksnya? Oke, kalau aku baca di sini komentarnya banyak banget yang nggak tahu ya teman-teman apa yang sebenarnya terjadi di sana. Karena seperti yang sudah dibagikan oleh Red, dia juga kayak ngebagi informasinya itu nggak tepat teman-teman. Dia di sana tidak menjelaskan alasan kenapa para mahasiswa melakukan hal seperti itu. Dia cuma taruh satu alasan yaitu tentang kampanye sentimen anti-rohingnya. Cuma alasan itu doang. Sedangkan alasan-alasan lain tidak dijelaskan oleh mereka. Padahal alasan-alasan lain itu menurut aku penting banget. Tapi kenapa ya cuma itu aja yang dituliskan oleh mereka? Kenapa mereka tidak melampirkan bagaimana pernyataan dari mahasiswa yang melakukan hal tersebut? Kenapa tidak seperti itu? Kenapa cuma itu doang yang ditampilkan? Aneh juga sih medianya. Maksudku adalah media itu kan harus netral ya teman-teman. Jadi menurut aku kesannya kayak beras sebelah jadinya. Banyak banget loh informasi yang nggak ditaruh di sana. Yang mana salah satunya adalah untuk menghindari konflik dan juga meminta ketegasan dari pemerintah. Karena ini memang sudah lama banget teman-teman. Makanya mahasiswa itu minta ketegasan dari pemerintah. Ini gimana gitu? Kalau dibaharin terus berlanjut takutnya ada konflik gitu loh. Itu nggak dijelaskan sama mereka. Mereka itu cuma meng-highlight tentang kampanye misinformasi. Menurut aku banyak banget cerita-cerita yang nggak diketahui oleh dunia gitu. Tentang apa yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, masyarakat Indonesia selama ini kepada para pengungsi rohingnya. By the way disini aku juga tidak membenarkan ya tentang bagaimana perilaku mengenai kampanye misinformasi yang dilakukan oleh beberapa orang. Itulah sebabnya aku juga membuat beberapa video kemarin. Yang mana video itu bertujuan untuk memberitahu sama kalian apa yang benar dan juga apa yang tidak. Meskipun pas saat aku bawa video itu ada yang bilang, Oh kamu pro rohingnya ya? Maaf ya guys, pas aku menyampaikan fakta sebenarnya dari berita-berita itu, aku nggak pro rohingnya. Tapi aku tuh cuma mau ngasih tau sama kalian bahwa ini loh berita yang benar, ini tuh salah loh. Tapi sayang banget pas aku melakukan hal tersebut banyak banget yang kayak ngehujat aku, kasih komentar buruk dan sebagainya. Jujur sedih juga sih mengenai hal tersebut. Ingat ya guys, kalian tuh boleh nggak suka atau kalian tuh boleh nolak. Tapi jangan sampai menyebarkan informasi palsu apalagi hoax. Yang mana itu juga dapat berujung kepada tindakan fitnah. Yang mana kalau yang namanya hoax, itu menurut aku impactnya juga sangat besar banget dan juga sangat membahayakan. Begitu. Itu loh pesannya aku sampaikan dalam video itu. Tapi sayang banget, banyak banget orang yang kayak misinformasi dan bilangin aku pro rohingya dan segalanya. Dan teman-teman, selain itu disini ada juga jurnalis muslim Palestina, yang nama Heb Jamal yang sudah speak up. Dan disini untuk aku Margienta sudah menerjemahkan bagaimana postingan dari Heb Jamal. Dan coba kita baca ya teman-teman seperti apa terjemahannya. Ini mengerikan dan menyedihkan. Masyarakat percaya bahwa kebencian terhadap pengungsi dan kelompok rentan seringkali disebabkan oleh perbedaan agama. Tidak, ini ada hubungannya dengan kemungkinan kecil kehilangan kekuatan. Kehilangan hak istimewa. Sekalipun kekuatan anda tidak terancam, mengambil resiko melihat mereka yang paling rentan sebagai manusia sudah cukup untuk membuat orang-orang dipercaya bahwa mereka harus menyerahkan sesuatu agar orang lain bisa bebas. Benar-benar menyerah pada kemanusiaan. Terkadang saya merasa itu tidak ada di mana-mana. Indonesia datang dengan 2 juta orang untuk memprotes kemerdekaan Palestina. Tidak ada hatinya jika kamu melakukan hal seperti ini. Kami tidak menginginkan dukungan anda jika anda memperlakukan pengungsi dengan kebencian yang sama seperti yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina. Kita semua bebas atau tidak satupun dari kita yang bebas. Semudah itu, saya tidak peduli jika anda mendukung Palestina. Anda tidak mendukung pembebasan dan kelangsungan hidup pengungsi dimanapun anda bukan sekutunya. Anda hanya seorang yang munapik. Terus disini kayak ada orang yang nge-DM dia teman-teman kayaknya seperti itu. Oke untuk orang yang nge-DM dia bilang kayak gini. Pernah nggak sih kamu itu mencoba menggali informasi secara mendalam? Bagaimana kamu bisa dengan mudah menilai kami? Allah lebih tahu. Kita tidak tahu apa-apa. Satu video berarti segalanya bagimu. Jangan lupa ada banyak cerita dibaliknya sebelum protes ini terjadi. Semoga Allah memberkati anda dimanapun anda berada. Dan protes kami terhadap Palestina mereka adalah kami. Kita bisa dengan jelas membedakan mana yang benar dan mana yang jahat. Begitu pula tentang rohingnya. Kami telah sabar sejak lama. Jangan ajari kami tentang perdamaian dan kemanusiaan. Kami punya sejarah panjang tentang hal ini. Terus dibalas nih. Itu omong kosong belaka. Saya tidak akan pernah melupakan kengerian yang dihadapi dan terus dihadapi oleh orang-orang rohingnya. Jangan melompat-lompat untuk membenarkan kepanatikan anda. Kemudian disini ada juga yang kayak nge-DM dia lagi ya teman-teman. Ada yang kayak nge-reply story-nya. Salam saudari. Saya berasal dari Indonesia. Anda telah melakukan hal yang benar. Terima kasih. Karena tidak pilih-pilih dalam hal kemanusiaan. Masyarakat sudah banyak tenggelam dalam hoax dan juga kebohongan yang disebarkan oleh para influencer. Saya sebagai orang Indonesia malu dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Saya sudah melakukan apa yang saya bisa. Membuat beberapa posengan untuk menghilangkan perasaan kehoax tersebut. Dan Alhamdulillah, sebagian dari kita rela menahan diri untuk tidak melakukan dehumanisasi terhadap rohingnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa hoax dan kebohongan sudah mengakar di benak sebagian besar dari kita. Terus ke next reply. Ini benar. Sebagai orang Indonesia, anda pasti paham betul akan hal ini. Sayangnya banyak dari kita yang ikut-ikutan membenci orang-orang yang tertindas. Hanya karena dukungan setengah-setengah atau video kebenaran yang menyebar dengan cepat akhir-akhir ini. Sebagai orang Indonesia, saya meminta maaf atas apa yang dilakukan beberapa elemen kita terhadap rohingnya. Saya harap anda tidak berpikir seluruh Indonesia seperti itu. Saya salah satu orang Indonesia yang sangat peduli terhadap rohingnya. Sama seperti saya peduli terhadap Palestina. Saya kasih tahu, alasan banyak masyarakat Indonesia membenci rohingnya adalah karena banyaknya hoax yang beredar tentang kejahatan rohingnya. Jadi ada dalang dibalik kebencian terhadap rohingnya ini. Saya juga berharap seluruh dunia lebih peduli terhadap seluruh umat Islam dan masyarakat tertindas termasuk keluarga Palestina, rohingnya, uigur, dan juga lainnya. Kebencian juga tumbuh dengan cara yang sangat unorganik. Sebuah akun besar PEMS mengambil satu keburukan para pengungsi. Dan kemudian akun-akun besar lainnya di TikTok dan Instagram mulai melakukan fitnah dengan banyak berita palsu terhadap orang-orang rohingnya. Kurang dari sebulan sebelum penyerangan itu, kebencian meningkat dalam jumlah yang sangat mengkhawatirkan. Misalnya, banyak orang yang disebut influencer dengan jutaan pengikut mulai melakukan dehumanisasi terhadap mereka. Pengikut mereka langsung percaya apapun yang mereka lihat. Dan juga mulai melihat orang-orang rohingnya sebagai penjajah seperti para Zionis yang menjijikan itu. Selain itu, negara kita akan memilih presiden baru. Salah satunya memanfaatkan isu tersebut untuk meraih suara. Seperti yang dilakukan oleh Donald Trump. Sungguh keji melihat apa yang mereka bicarakan tentang para pengungsi di Instagram dan juga TikTok. Para kandidat dan bazar mereka. Namun, kami mencoba mengendalikan situasi di Twitter. Saya menyesal atas apa yang dilakukan para siswa itu. Salah satu alasan mengapa mereka sangat membenci rohingnya adalah ketakutan palsu. Bahwa rohingnya akan mengambil alih wilayah Indonesia seperti yang dilakukan Zionis di Palestina sebelumnya. Mereka juga suka menggeneralisasi perilaku buruk sebagian masyarakat. Rohhingnya menjadi stigma etnis. Bahkan, mereka juga sering mengatakan rohingnya menggunakan periksa kemanusiaan. Yang terdengar seperti narasi Zionis terhadap Palestina, bukan? Dunia termasuk Indonesia penuh dengan orang-orang munapik dan tidak berkeperimanusiaan. Memang, saya dan sebagi masyarakat Indonesia kerap membuat kontra narasi untuk melawan orang-orang yang munapik. Tapi memang ada lebih banyak orang munapik. Sedih, sangat sedih. Perjuangan rakyat Palestina harusnya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar peduli terhadap kemanusiaan. Bukan orang-orang munapik yang berstandar ganda. Aku sangat menyesal. Sangat menyesal. Kemudian, untuk sanjurnalis mengatakan, Beberapa pengikut saya yang cantik di Indonesia yang menolak membiarkan dehumanisasi suatu bangsa. Adapun, untuk pengikut-pengikut yang masukkan adalah mereka yang sudah mereply dengan balasan-balasan tadi, guys. Terus, untuk pesan terbaru dari Heb Jamal adalah seperti ini. Followers di Indonesia ku, banyak yang minta mewakili rakyatnya. Tidak usah minta maaf kepadaku. Mari lakukan yang terbaik agar teman dan keluarga kita tidak tunduk pada retorika anti-migran dan anti-pengungsi yang mengizinkan mulainya genosida. Oke, teman-teman. Jadi, seperti itulah bagaimana statement dari Heb Jamal mengenai hal yang satu ini. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini, nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Bagaimana opini kalian? Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm so okay, pamit, dan aku juga mohon maaf. Jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya, I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koneksi dari kalian semua. See you next time, dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa.